SMK Pasundan 1 Cianjur dalam rangkaian pengenalan lingkungan sekolah MPLS Tahun Pelajaran 2019-2020 melaksanakan upacara prosesi penerimaan tamu ambalan anggota gerakan pramuka yang dipimpin langsung Kepala Sekolah Selaku Mabigus dipusatkan di area halaman sekolah SMK Pasundan 1 Cianjur Berikut liputannya Pada kurikulum 2013 keikut sertaan siswa baru dalam kegiatan ekstra kurikuler pramuka adalah wajib sehingga seluruh siswa baru tingkat 10 secara langsung adalah calon anggota pramuka di ambalan sekolahnya tak terkecuali dengan siswa baru yang tercatat di pangkalan SMK Pasundan 1 Cianjur Menjelang berakhirnya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS diikuti dengan pelaksanaan prosesi penerimaan tamu ambalan yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang harus diikuti oleh siswa baru sehingga tercatat sebagai anggota gerakan pramuka di ambalan Arief Rahman Hakim dan ambalan Nyi Ageng Serang Ada banyak hal baru dan aktivitas yang dilalui oleh para siswa baru ini dalam mengikuti perkemahan perjusami Tampak kekompakan, kebersamaan, dan solidaritas mereka tunjukkan sebagai sikap Raja Mudakarana sejati Tampak kekompakan, kebersamaan, dan solidaritas mereka tunjukkan sebagai sikap Raja Mudakarana sejati SMK Pasundan 1 Cianjur bisa melaksanakan kegiatan wajib ekstrakulikuler yang harus diikuti oleh para peserta didik yang ada di Jawa Barat ini, mungkin juga di seluruh Indonesia dan hari ini kami melaksanakan karena hari ini adalah masanya masa pengenalan lingkungan sekolah sesuai daripada Permen Dikbud nomor 18 tahun 2016 dan juga Perda Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2018 yang memang kami integrasikan kegiatan pramuka ini dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dan juga diikuti oleh peserta didik baru ataupun mungkin disebut calon peserta didik baru sebanyak 564 peserta didik dan juga kami Alhamdulillah semuanya bisa melaksanakan ini dengan baik dan mudah-mudahan juga kami doa restunya dari seluruh stakeholder yang terkait juga seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Cianjur mohon dukungannya dan bisa lancar kegiatan ini Terima kasih Salam Pramuka Salam Pada sesi terakhir kepala sekolah berharap dapat menjadikan peserta didiknya memiliki karakter dan etika dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah Siang ini kami telah melaksanakan MPLS dan PTA dalam rangka menyingkatkan karakter siswa Seempa Pasunan Satu Cianjur kami harapkan siswa-siswa yang telah melaksanakan MPLS dan PTA menjadi anak-anak yang punya karakter beragama kemudian bersosial, demokratis dan sebagainya sehingga dengan demikian diharapkan nanti lulusan dari siswa itu punya kemampuan di dalam dunia usaha dan dunia undi industri Selamat bergabung adik-adik sebagai tunas bangsa dan kadar pramuka yang akan melanjutkan kiprah perjuangan para pahlawan yang telah berjasa untuk nusah bangsa dan agama Iman Sulaiman untuk kabar Jangan lupa like, share, dan subscribe dan subscribe